Bupati Pati Haryanto bersama Wakil Bupati Pati Saiful Arifin dan Sekdapati menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan simulasi pembelajaran tatap muka tahun 2021 mendatang. Rapat ini untuk mendaklanjuti wacana kemendikbud RI yang memperbolehkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka 2021 mendatang. Selain itu, pembelajaran tatap muka ini tak lagi berdasarkan zona kasus COVID-19 di setiap daerah. Dalam rapat tersebut, Bupati Pati selaku Ketua Tim Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan persiapan simulasi sekolah tatap muka perlu dibahas secara rinci. Sebab pelaksanaan pembelajaran tatap muka rawan munculnya kelas terbaru. Bahkan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo menarik semua sekolah yang sedang menggelar simulasi tersebut. Selain itu, Bupati pun menyebut bahwa pelaksanaan sekolah tatap muka secara protokol kesehatan lebih mengeluarkan banyak anggaran dibanding pembelajaran pada umumnya. Guna mempersiapkan hal tersebut, kemendikbud telah memberikan kebijakan agar dana bos dapat digunakan mendukung pelaksanaan persiapan sekolah tatap muka. Yaitu, dana bos dapat digunakan untuk menyediakan masker, termogun, maupun sarana yang lain. Jadi persiapan pembelajaran tatap muka itu dicoba kita persiapkan masing-masing SMA, SMK, ini dua-dua sekolah masuk SMP. SD belum dulu, nanti setelah dipersiapkan itu sudah siap betul dan baik baru kita laksanakan. Kalau memang ternyata perjalanannya nanti itu masih belum memungkinkan, karena juga banyak di daerah lain, termasuk Pak Ganjan yang tadi saya baca di media sosial juga menarik untuk sementara simulasi pembelajaran tatap muka. Namun, lanjut Bupati, apabila dalam pelaksanaannya nanti terjadi COVID-19, maka bukan tidak mungkin akan dihentikan. Ia menyebut bagaimana juga pihaknya berupaya meresponsura dari Kemendikbud RI dengan tetap melihat situasi kondisi di lapangan.